Dipisahkan oleh keadaan, disatukan oleh kebohongan. Inilah kisah Duda Anak Satu yang mengejar cinta pertamanya. Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Fun Ladder, Please. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Fun Ladder, Please, versi UBR Entertainment. Cerita dibuka dengan diperkenalkannya seorang gadis kecil bernama Yuna. Ia adalah anak yang pintar dan ceria. Meski begitu, tak jarang Yuna berubah menjadi gadis yang dipenuhi rasa takut dan menderita. Diketahui, saat ini Yuna sedang dirawat di rumah sakit anak karena mengidap penyakit leukemia. Kemoterapi yang harus rutin ia jalani membuat mentalnya down. Saat Yuna ketakutan dan menolak kemoterapi, disitulah sang ayah menggunakan jurus andalannya. Hanya dengan menunjukkan botol minuman bersampul wajah artis Han Kang-hee, Yuna langsung bersemangat dan kembali ceria. Yap, Yuna adalah fans garis keras artis Han Kang-hee. Ia sering mengirim surat untuk Kang-hee, namun tak pernah mendapat balasan. Oke guys, mari kita kenalan dengan artis kenamaan Korea Han Kang-hee ini. Kang-hee adalah artis yang sangat populer di Korea. Ia sering membintangi drama maupun film populer. Popularitasnya yang tinggi membuat Kang-hee sering mendapat hadiah dan surat dari penggemarnya. Sayangnya, Kang-hee memiliki sifat yang buruk. Ia tak pernah menghargai fansnya. Ia merasa cinta yang diberikan fans adalah sebuah kepalsuan. Ketika melihat fansnya datang memberi semangat, Kang-hee justru merasa takut kepada fansnya tersebut. Meski begitu, Kang-hee memiliki hobi membaca komentar buruk di media sosialnya. Ia merasa orang yang membenci adalah orang yang lebih jujur daripada orang yang mencintainya. Suatu hari, Kang-hee mengunjungi kepala manajernya bernama Ayong. Kepala manajer kesal pada tindakan Kang-hee yang mengacuhkan fansnya. Kang-hee yang tak peduli dengan tanggapan fans, lantas meminta Ayong mencarikan judul drama baru yang akan ia perankan. Ayong mengatakan bahwa sedikit sulit mendapatkan drama baru karena image Kang-hee yang buruk. Saat hendak pulang, seorang staff datang membawa tumpukan kado dan surat penggemar untuk Kang-hee. Kang-hee yang trauma dengan hal tersebut lantas meminta staff mengembalikan semua hadiah itu dan meletakkan surat di gudang. Saat hendak kembali, tak sengaja staff tersebut menjatuhkan dua buah surat. Kejadian tersebut dilihat oleh seorang reporter yang selalu ingin menjatuhkan Kang-hee. Ya, reporter bernama Su tersebut lantas mengambil surat yang jatuh dan berniat menjadikan itu senjata untuk menjatuhkan Kang-hee. Sin beralih ke rumah sakit. Saat itu, Yuna yang harus menjalani kemoterapi merasa sangat takut dan tak ingin melakukannya. Sang ayah lantas membujuk putrinya itu. Ia akan mengabulkan satu keinginan Yuna. Yuna yang mendengar hal tersebut pun langsung bersedia menjalankan kemoterapi. Kemoterapi dijalankan dengan penuh rasa takut dan tangis dari Yuna. Melihat putrinya yang harus berjuang itu membuat hati sang ayah terasa hancur dan sakit. Oke, mari kita kenalan dengan karakter sang ayah. Ayah Yuna yang bernama Jung-sok ini sebenarnya adalah seorang pengacara handal. Karena sang putri yang sakit dan ia harus mengumpulkan banyak uang, ia terpaksa harus bekerja sebagai supir pengganti di malam hari. Jung-sok adalah seorang ayah tunggal yang muda dan tampan. Kembali ke scene cerita. Usai menjalankan kemoterapinya, Yuna menagih janji yang diberikan oleh Jung-sok, sang ayah. Ia meminta agar artis Kang-hi membalas surat yang ia berikan. Mendengar permintaan putrinya itu, Jung-sok menjadi frustasi. Ia bingung bagaimana cara mewujudkan permintaan putrinya itu. Ia lantas curhat pada sahabatnya yang bernama Yun-do. Sebenarnya, Jung-sok dan Kang-hi dulunya bersekolah di SMA yang sama. Karena hal itu, Jung-sok berkata bahwa bukan hal yang mustahil mendapatkan balasan surat dari Kang-hi. Yun-do langsung berkata, apalah arti dulu kalian berteman jika di masa sekarang Jung-sok bahkan tak memiliki nomor HP-nya. Sin kemudian berpindah di sebuah kafe. Saat itu, Kang-hi sedang makan bersama Pak Sutradara. Sutradara tersebut berbicara sangat manis di depan Kang-hi. Namun, ketika Kang-hi ke toilet, sutradara tersebut justru menjelek-jelekannya. Kang-hi yang tak sengaja mendengar itu pun lantas marah dan terjadilah pertikaian. Sutradara yang kesal dengan Kang-hi mengejar Kang-hi sampai ke lobi. Saat sutradara mulai bertindak kasar, tiba-tiba sebuah mobil datang menyelamatkan Kang-hi. Yap, ternyata manajer Kang-hi telah memesan sopir pengganti buat Kang-hi. Yang lebih mengejutkan lagi guys, ternyata sopir tersebut adalah ayah Yuna, yaitu Jung-sok. Itulah momen dipertemukannya kembali Jung-sok dan Kang-hi setelah sekian lama tak berjumpa. Di dalam mobil, mereka bercanda riah karena sudah lama tak bertemu. Ketika Jung-sok menceritakan bahwa ia telah memiliki seorang putri, seketika Kang-hi terdiam dan memasang wajah kecewa. Hmm, kok kecewa sih mbak? Ada apa nih? Jung-sok menceritakan putrinya yang seorang penggemar Kang-hi. Namun, Kang-hi tak merespon cerita tersebut. Saat sampai di rumah Kang-hi, Jung-sok hendak meminta Kang-hi membalas surat putrinya. Belum sempat mengatakan permintaannya, Kang-hi langsung mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam rumah. Yap, Jung-sok pulang dalam keadaan kecewa. Scene flashback ditampilkan. Saat masih SMA, Kang-hi yang populer selalu diikuti oleh fansnya. Karena merasa risih, Kang-hi bolos dan pergi ke sebuah gudang. Di gudang tersebut, Kang-hi melepaskan stresnya sambil nyebat. Saat itu, Jung-sok yang merupakan siswa pindahan juga bolos dan tidur di gudang tersebut. Ia tak sengaja memergoki Kang-hi yang sedang nyebat tersebut, guys. Kang-hi yang terciduk lantas panik dan berusaha menyembunyikan kelakuannya. Ia takut imagenya sebagai artis akan hancur bila ketahuan nyebat di sekolah. Jung-sok yang tidak mengetahui bahwa Kang-hi adalah artis lantas menasehatinya. Kang-hi heran bagaimana mungkin Jung-sok tidak mengenalinya. Jung-sok adalah lelaki pertama yang bersikap dingin padanya. Tak lama kemudian, seorang guru masuk ke dalam gudang karena mencium bau asap. Kang-hi dan Jung-sok segera bersembunyi. Sang guru tahu ada siswa yang nyebat dan sedang bersembunyi. Karena takut Kang-hi ketahuan, Jung-sok keluar dari persembunyiannya. Ia mengatakan bahwa dialah yang diam-diam nyebat di gudang itu. Yap, demi menyelamatkan Kang-hi, Jung-sok rela mendapat hukuman. Inilah awal mula pertemuan mereka. Scene kembali ke masa sekarang. Saat itu, Jung-sok sedang berada di minimarket milik Yundo. Ketika melihat buku cerita berjudul Surat Boneka, Jung-sok lantas berfikir untuk membalas surat putrinya dengan surat palsu. Ia pergi ke tempat sepi untuk membalas surat putrinya. Yuna yang mendapat balasan surat itu menjadi sangat senang dan begitu bahagianya. Ia memamerkan suratnya kepada semua orang di rumah sakit. Yuna juga terus-terusan menulis dan mengirimkan surat untuk Kang-hi. Meski Jung-sok kewalahan membalas surat Yuna. Namun, ia senang melihat putrinya bahagia. Di sisi lain, berita Kang-hi yang membuang surat dari penggemarnya viral guys. Yuna yang melihat berita itu lantas bersedih. Ia yakin bahwa Yuna bukanlah tipe orang yang mengacuhkan penggemarnya. Hal itu terbukti dari surat balasan yang terus diterima oleh Yuna. Untuk membantu membersihkan nama Kang-hi, Yuna pun meminta bantuan pada temannya yang memiliki kanal YouTube. Dengan menunjukkan surat balasan yang diterimanya, ia mengunggah video yang berisi fakta bahwa Kang-hi tak pernah mengacuhkan penggemarnya. Video yang diunggah langsung viral bahkan terdengar oleh Kang-hi. Nama Kang-hi perlahan membaik. Netizen terharu berkat surat balasan dari Kang-hi, seorang anak yang berjuang melawan leukemia kini semakin membaik. Bukannya berterima kasih kepada Yuna, Kang-hi justru kesal guys. Ia tak ingin dipuji atas hal yang tak pernah ia lakukan. Untuk itu, saat tengah malam, ia datang ke rumah sakit anak tempat Yuna dirawat. Ia ingin bertemu dengan orang tua Yuna dan mengutarakan kekesalannya. Betapa kagetnya Kang-hi ketika ia mengetahui orang tua dari Yuna adalah Jung-sok, teman masa SMA-nya. Kang-hi dan Jung-sok pergi ke atap rumah sakit. Jung-sok meminta maaf pada Kang-hi. Ia bersujud dan memohon pada Kang-hi untuk tak mengatakan yang sebenarnya. Jung-sok berkata, mungkin surat itu tak berarti bagimu. Tapi bagi Yuna, surat itu bisa berubah menjadi energi yang begitu besar. Adegan Jung-sok yang memohon itu terlihat oleh reporter Su. Sayangnya, kegiatan paparazzi reporter Su digagalkan oleh Yoon-do. Di rumah, Kang-hi terus memikirkan perkataan Jung-sok. Esok paginya, Kang-hi pergi ke rumah sakit anak secara resmi. Ia datang mengunjungi Yuna dan penggemar lainnya di rumah sakit. Yuna yang didatangi Kang-hi tak kuasa menahan tangisnya. Ia memeluk Kang-hi dan mengatakan betapa bahagianya ia saat itu. Kang-hi kemudian membacakan buku cerita untuk pasien anak di rumah sakit tersebut. Tak hanya itu, Kang-hi bahkan menyumbangkan 100 juta won untuk rumah sakit tersebut, guys. Kegiatan Kang-hi di sana diliput oleh berbagai media. Ketika Kang-hi bertanya apa yang Yuna inginkan, Yuna menjawab bahwa ia ingin mengunjungi rumah Kang-hi. Nah, keesokan harinya Yuna, Jung-sok, dan temannya Kong-ku datang ke rumah Kang-hi. Kang-hi menyambut mereka dengan hangat. Saat anak-anak bermain, Kang-hi mengutarakan kekesalannya pada Jung-sok. Ini adalah pertama kalinya ia memperbolehkan orang lain masuk ke rumahnya. Meski kesal, Kang-hi yang menganggap bahwa ia sedang mewujudkan mimpi anak-anak, langsung merubah ekspresi kesalnya menjadi ceria. Hmm, baik juga ya hati mbak ini. Kemudian, Kang-hi dan Kong-gu melakukan wawancara video di kanal Youtubenya. Usai wawancara, Kang-hi mengatakan pada Yuna bahwa ia sangat pintar. Kang-hi yakin bahwa Yuna mewarisi sifat dari ibunya. Mendengar itu, Yuna sedih dan sedikit curiga. Ia curiga, Kang-hi tak pernah membaca maupun membalas suratnya. Di dalam surat yang ia kirimkan, ia pernah mengatakan dengan tegas bahwa ia mirip ayahnya, bukan ibunya. Melihat Yuna memasang ekspresi sedih, Kong-gu lantas mengatakan pada Kang-hi bahwa Yuna tak memiliki ibu. Yap, ayah dan ibunya Yuna sudah lama berpisah. Diketahui, saat ini ibunya sedang berada di Amerika. Kang-hi yang mendengar itu merasa bersalah pada Yuna. Di sisi lain, reporter Su yang kesal karena gagal mendapatkan bahan untuk menjatuhkan Kang-hi pergi menemui seorang kenalannya. Ia mencari informasi tentang hubungan Kang-hi dan Jung-sok. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia tahu bahwa Kang-hi dan Jung-sok adalah teman semasa SMA. Fakta ini membuat reporter Su senang. Ia menjadikan fakta ini sebagai bahan untuk menjatuhkan Kang-hi. Di sebuah artikel, reporter Su mengatakan bahwa Kang-hi sengaja membayar Jung-sok yang merupakan teman SMA-nya untuk berpura-pura menulis surat palsu demi mendapatkan citra baik di masyarakat. Scene flashback pun ditampilkan. Saat SMA, salah satu teman Kang-hi bernama Yeri terlihat menyukai Jung-sok. Belum sempat mengungkapkan perasaannya, Hyeri sadar bahwa Jung-sok tertarik pada Kang-hi. Kecemburuan itu membuat Hyeri tak suka dengan Kang-hi. Di masa sekarang, Hyeri bekerja sebagai artis dan penyiar radio. Ia kembali kesal ketika melihat artikel berisi Kang-hi dan Jung-sok. Saat di rumah Kang-hi, usai makan malam bersama, Jung-sok mengantarkan Yuna dan Kong-gu tidur. Kemudian, Kang-hi mengajak Jung-sok untuk minum bersama malam itu. Ketika minum itu, Jung-sok bercerita kepada Kang-hi. Dulu, Yuna pernah bersedih melihat anak lain memiliki keluarga yang lengkap. Sang Nenek mengatakan bahwa Yuna juga memiliki seorang ibu. Hanya saja, saat ini ibunya Yuna berada di tempat yang begitu jauh. Mendengar perkataan Sang Nenek, Yuna menjadi lebih tenang dan berusaha menerima keadaan. Tak lama kemudian, Sang Nenek pun meninggal dunia akibat kecelakaan. Kepergian Sang Nenek membuat Jung-sok begitu terpukulnya. Yuna yang tak tega melihat ayahnya sedih, datang menghampiri. Yuna berkata bahwa neneknya hanya sedang berada di tempat yang jauh. Mendengar perkataan Yuna yang bijak, membuat Jung-sok tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk anaknya dengan begitu eratnya. Kini, kesehatan Yuna menjadi prioritas utama Jung-sok. Karena cuma Yunalah yang ia miliki saat ini. Jung-sok bahkan banting setir menjadi supir pengganti demi mencari uang untuk Yuna. Di masa sekarang, Kang-hi yang mendengar cerita Jung-sok kini paham mengapa Jung-sok rela berbohong untuk mewujudkan keinginan Yuna. Saat membuka kaleng bir, tak sengaja cipratan sodanya membasahi baju Bang Jung-sok. Takut Jung-sok masuk angin, Kang-hi menyuruh Jung-sok memakai bajunya. Yap, sangat lucu menyaksikan Jung-sok yang gonta ganti pakaian wanita demi mendapatkan pakaian yang sesuai. Kang-hi yang tak ingin kehilangan momen lucu itu mengabadikan momen tersebut di HP-nya. Jung-sok merasa malu dan meminta Kang-hi menghapusnya. Saat hendak merebut HP Kang-hi, tak sengaja mereka terjatuh di atas sofa. Momen romantis seketika tercipta pada saat itu, guys. Dengan rasa deg-deg-deg dan terbawa suasana, Kang-hi memejamkan mata dan memajukan bibirnya. Hmm, nakal nih mbak Kang-hi. Saat mengira mereka akan bercumbu, Kang-hi tersadar bahwa ia hanyalah berhayal. Hmm, yep, Jung-sok saat itu sedang ada di kursi makan dan menghapus fotonya. Kang-hi yang sempat baper itu lantas merasa kesal karena Jung-sok telah menghapus fotonya. Kang-hi kembali baper saat Jung-sok berpamitan tidur dan mengelus kepala Kang-hi. Keesokan paginya, Kang-hi yang merasa kucel saat bangun tidur bergegas mandi dan sedikit berdandan. Ia ingin tampil cantik natural di depan Jung-sok. Betapa malunya Kang-hi, Jung-sok ternyata sadar bahwa ia memakai riasan di wajahnya. Jung-sok mengira bahwa tadi malam Kang-hi tidur tanpa sempat menghapus riasannya. Hmm, hal tersebut membuat Kang-hi kesal dan sedikit malu. Mereka pun sarapan bersama pagi itu. Usai sarapan bersama, mereka bergegas kembali ke rumah sakit. Kang-hi ketika itu hendak ikut mengantarkan mereka. Saat ingin keluar dari rumah, Kang-hi menerima telpon dari manajernya yang mengatakan bahwa gosip ia membayar Jung-sok berbohong telah beredar. Di depan pagar, para wartawan telah menyerbu rumah Kang-hi. Wartawan kemudian menanyakan, apakah gadis kecil yang menerima surat balasan itu hanyalah skenario untuk menaikkan citra saja? Wartawan juga bertanya, berapa uang yang diterima Jung-sok untuk berbohong dan apakah hubungan mereka yang teman SMA adalah benar? Mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi itu, Jung-sok lantas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengacara. Dan ia tahu betul apa hukuman bagi orang yang menyebarkan berita palsu. Yap, perkataan tersebut pun membuat wartawan terdiam. Belum usai sampai di situ, di depan para wartawan, Yuna yang ingin memastikan kebenaran lantas bertanya kepada Kang-hi. Ia bertanya, apakah selama ini Kang-hi benar-benar membalas suratnya? Dia telah memberitahu teman-temannya bahwa meski ibunya tak pernah membalas suratnya, tapi Kang-hi yang seorang artis justru membalasnya. Yuna menangis terisak ingin tahu kebenarannya. Dengan ragu, Kang-hi lalu mengatakan yang sebenarnya kepada Yuna. Ia tak pernah membalas surat yang Yuna berikan. Kenyataan itu membuat Yuna shock dan jatuh pingsan, guys. Jung-sok yang melihat putrinya pingsan langsung bergegas melarikannya ke rumah sakit. Kang-hi yang melihat Yuna dari balik kaca ICU tak kuasa menahan rasa sedih dan bersalahnya. Saat menjenguk Yuna, Kang-hi kagum melihat begitu banyak foto dirinya tertempel di sana. Jung-sok mengatakan bahwa itu tak sekedar foto. Itu adalah jimat yang memberikan kekuatan untuk Yuna. Yap, Kang-hi terharu mendengarnya. Kemudian, mereka duduk di ruang perpustakaan rumah sakit. Kang-hi mengatakan seharusnya ia berbohong saja dan berkata bahwa memang idialah yang membalas surat Yuna. Jung-sok berkata, itu bukan kesalahan Kang-hi. Cepat atau lambat, Yuna memang akan tahu kebenarannya. Jung-sok kemudian memberikan kotak surat yang ditulis Yuna selama ini. Saat menerima kotak itu, trauma Kang-hi langsung kambuh dan takut menerimanya. Ia bahkan sampai menjatuhkan kotak yang diberikan Jung-sok. Hmm, kira-kira trauma apa yang dipendam oleh Kang-hi? Selamat menerima, Kang-hi. Selamat menerima, Kang-hi. Selamat menerima, Kang-hi. Selamat menerima, Kang-hi.